Hari ke dukun mungkin hari ini bapak anak sembuh, mungkin bapak sembuh, bapak sembuh Tetapi dukun punya mujizat itu tidak kekal saudara Tetapi Tuhan punya mujizat kekal sampai selama-lamanya Makanya firman Tuhan tadi sudah sampaikan oleh ibu hamba ini, ibu koyang yang sampaikan firman saudara Mereka adalah peranjurit dunia dan peranjurit surga Jadi harus jalan sama-sama Saudara, banyak orang melihat, banyak orang merasa diri hebat atau gensi Untuk memberitakan injil, kabar baik, kabar keselamatan Hanya injilnya yang bisa membawa kehidupan saudara dan saya Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus Kita bisa melihat, kami terus berdoa Ini dari sini kami ada beberapa titik untuk kami, Tuhan tunjuk untuk kami harus beritakan injil Sampai dengan kabar baik Kami melakukan dari tanggal 2 Januari Waktu Tuhan datang kami berdoa Tuhan sampaikan Lewat isi hati kami bahwa harus turun Beritakan kabar baik, kabar keselamatan Alhamdulillah Banyak orang menolak firman Tuhan Di mana-mana banyak Baru kami menolak di kota injil Banyak yang menolak, bahkan kami mau menyeberang ke pulau masinam Ada satu kuasa kegelapan untuk menghancurkan kami, kami terbalik ke tengah laut Sama alat-alat musik semua Tetapi Tuhan itu hebat, luar biasa Sama waktu tiba di kota, eh di pulau injil Saya pertama kali pergi perang, saya sudah putas semua di Papua tapi Pertama kali saya pergi ke sana Tuhan mereka Karena keselamatan ini sudah sedang mendesak Saudara Saya katakan buat mereka, keselamatan sedang mendesak Saya ingin berlali mencari Yesus Dia yang diselamatkan Haleluya Karena firman Tuhan berkata Hampir-hampir orang benar tidak diselamatkan Bagaimana dengan kita yang tidak cari Tuhan Bakti kita binasah saudara Pakai industri terhitung kami Peninjilan jalanan Terus saya katakan di tempatnya, walaupun dia dikaji Walaupun dia dibayar Kami tikus Sampai diri ini Kita cinta-ciwa yang sedang tersesat Amin